Memang secara penampakan bunga tanaman ini mirip dengan kumis dari seekor kucing Oleh sebab itu disebut tanaman kumis kucing Salam sehat, selamat datang di dokter Ferry TV bersama saya dokter Ferry Juliawan Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan Sehingga setelah teman-teman menonton video ini teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini Terima kasih Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini Welcome to dokter Ferry TV Tumbuhan ini mempunyai nama latin Orthosiphon stamineus Biasanya lebih populer atau teman-teman lebih mengenalnya dengan nama kumis kucing Kenapa tanaman ini disebut dengan nama kumis kucing teman-teman? Teman-teman ada yang tahu? Memang secara penampakan bunga tanaman ini mirip dengan kumis dari seekor kucing teman-teman Oleh sebab itu disebut tanaman kumis kucing Memiliki bunga yang berwarna putih, biru dan ungu teman-teman Jadi ketika bunganya terbuka, benang sari dan putih meluas Jauh melampaui kelopak yang terlihat seperti kumis kucing teman-teman Kandungan nutrisi yang terdapat dalam kumis kucing adalah beberapa jet antioksidan Seperti fenolik, tanin, flavonoid, sinensetin, dan triterpenoid Serta berbagai macam nutrisi lainnya teman-teman Berdasarkan kandungan nutrisi yang terdapat dalam daun kumis kucing Maka kumis kucing mempunyai manfaat yang baik sekali untuk kesehatan teman-teman Salah satu manfaat dari tanaman kumis kucing yang harus teman-teman ketahui adalah Kumis kucing mempunyai manfaat dalam mengatasi infeksi saluran kemi Atau yang lebih dikenal dengan ISK teman-teman Apa itu infeksi saluran kemi atau ISK? Infeksi saluran kemi atau ISK adalah suatu kondisi Di mana terjadinya infeksi pada saluran kemi Biasanya sering terjadi di uretra dan kandung kemi teman-teman Kejalan dari ISK adalah sering buang air kecil Tapi urin yang dikeluarkan sedikit Lalu menimbulkan rasa nyeri pada saat buang air kecil Bahkan bisa sampai mengeluarkan darah Apabila kondisi tersebut tidak segera diobati Dan infeksi telah mengenai organ ginjal akan menyebabkan kerusakan organ ginjal Manfaat kumis kucing dalam mengatasi ISK telah didukung melalui beberapa studi atau penelitian Nah pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan informasi mengenai beberapa studi Atau penelitian yang mendukung manfaat tanaman kumis kucing Untuk mengatasi infeksi saluran kemi atau ISK Mohon diperhatikan teman-teman Studi yang pertama Studi yang berjudul Effectiveness of the antibacterial activity on orthosiphon aristatus leaf Extract against proteus mirabilis dan staphylococcus saprophyticus Studi tersebut memberikan kesimpulan bahwa ekstrak daun kumis kucing Mempunyai kemampuan untuk menghabat pertumbuhan bakteri proteus mirabilis dan staphylococcus saprophyticus Lalu studi berikutnya Studi dengan judul uji daya bunuh ekstrak etanol daun kumis kucing Pada bakteri S. cereas coli menyebab infeksi saluran kemi Penelitian tersebut atau studi tersebut Menyimpulkan bahwa penelitian uji aktivitas daya bunuh ekstrak daun kumis kucing Menunjukkan hasil rata-rata bahwa Tidak ada terbentuknya zona bening di sekitar cakram Yang sudah diberikan antibiotik alami Berupa ekstrak daun kumis kucing Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips Bagaimana cara membuat air rebusan daun kumis kucing Caranya siapkan daun kumis kucing sebanyak 20 gram Lalu dibersihkan Rebus dengan 1 gelas air Sampai mendidih Lalu tunggu sampai hangat Boleh teman-teman saring Tambahkan madu secukupnya Siap diminum 1-2 kali sehari 1 gelas Jadi mungkin teman-teman Selama ini mengetahui bahwa Daun kumis kucing Bermanfaat juga untuk batu ginjal Bisa juga untuk Digunakan untuk penyakit-penyakit lain Tapi pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan informasi kepada teman-teman Bahwa daun kumis kucing Bisa dimanfaatkan untuk mengatasi infeksi saluran kemi Jadi saya berharap informasi ini Bisa lagi menambah wawasan teman-teman Mengenai manfaat dari daun kumis kucing Jika teman-teman menyukai video ini Jangan lupa berikan tanda like teman-teman Sebanyak-banyaknya Lalu bantu saya Kebalkan channel ini Dr. Ferry TV Agar channel ini bisa tetap terus berkembang Channel ini bisa tetap terus memberikan informasi kesehatan Buat teman-teman semua Terutama mengenai kesehatan teman-teman Lalu channel ini juga bisa menolong dan membantu teman-teman semua Terutama dalam bidang kesehatan Caranya cukup mudah teman-teman Teman-teman hanya menekan tombol subscribe Sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV Sharing request bertanya teman-teman Dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua Lalu nyalakan juga Konceng notifikasinya Sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan Melalui channel ini teman-teman Lalu setelah ditonton Di share teman-teman sebanyak-banyaknya Sehingga teman-teman kita boleh menonton video ini Dan boleh memetik manfaatnya Setelah mereka menonton video ini teman-teman Satu lagi teman-teman Dr. Ferry sekarang sudah mempunyai akun TikTok teman-teman Jadi teman-teman yang belum follow akun TikTok saya Silahkan di follow teman-teman ya Follow di Dr. Ferry TV teman-teman Nanti alamatnya ada di bagian bawah teman-teman ya Ada TikTok dan juga ada Instagram teman-teman Silahkan di follow Terima kasih teman-teman Tetap setia Tonton terus Dr. Ferry TV Karena melalui channel ini Teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan Sehingga setelah teman-teman menonton video ini Teman-teman akan lebih sehat Dan lebih cerdas Tetap semangat Salam Sehat Terima kasih telah menonton